Ya, Smart City People, kita berjumpa lagi di Smart City Info untuk hari ini edisi Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG 4, wilayah Makassar. Suatu informasi yang masyarakat Sulawesi Selatan tunggu-tunggu, karena hujan diperkirakan akan mengguyur hampir seluruh wilayah Sulawesi pada Rabu 18 Oktober 2023. Artinya, besok ya, hari ini hari Selasa, kita akan melakukan wawancara by Zoom dan nanti juga Anda bisa saksikan perbincangan saya ini melalui youtube smartcitymekassar.official. Seperti apa yang terpantau di BMKG terkait perakhiran cuaca tersebut dan apakah itu tandanya kita sudah mulai memasuki musim penghujan atau hanya selingan ya, masih tetap akan melanjutkan El Nino sampai akhir tahun 2023 nanti ya. Nah, untuk itu, smartcitypeople, kita sudah bersama, saya sudah tersambung by Zoom dengan Bapak Rizky Yudha Pahlawan, beliau adalah ketua tim kerja bidang meteorologi dari BMKG. Kita langsung saja menyapa beliau. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Rizky. Terima kasih ya Pak untuk waktunya tiba-tiba di telepon dari tim smartcitymekassar.com untuk mengkonfirmasi ya, apa yang akan terjadi di dalam cuaca ya, percuacaan di kota Makassar dan Sulawesi Selatan dalam beberapa hari ke depan. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG itu sudah mengungkap adanya potensi hujan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulsel. Karena hujan ini diperkirakan akan mengguyur hampir seluruh Sulsel di tanggal 18 Oktober. Artinya besok ya, hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023. Apakah benar seperti itu dan seperti apa sebenarnya gambaran yang terbaca di layar BMKG saat ini? Silahkan Pak Rizky. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk terkait pakiran cuaca di tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan update terbaru kami yang dirilis tadi siang, itu menunjukkan penurunan potensi curah hujan di wilayah Sulawesi. Jadi saat berita pertama keluar, itu memang potensinya cukup tinggi, hampir di seluruh wilayah Sulawesi. Tetapi untuk update tadi siang, itu potensinya berkurang. Khususnya di wilayah Sulawesi bagian barat, seperti wilayah Makassar, Kakala, Cinting Puntur, Tantai, dan Keluang Selaya. Ini kami berkirakan untuk esok hari hanya berawak saja. Untuk wilayah yang lainnya, itu potensi hujan jingan. Dan wilayah dengan potensi hujan sedang ada di wilayah Pak Lopo, atau Raja, Pak Lopo Utara, Lumu, Lumu Timur, dan Lumu Utara. Ya, Pak Rizky, ini kan memang yang seperti sudah Anda paparkan tadi, di wilayah Pak Lopo dan sekitarnya itu sudah mengalami hujan ya, sudah diguyur hujan sebelumnya, sehari sebelumnya. Atau mungkin kita bicara semalam ya, begitu ya. Nah, apakah memang BMKG ini, maksud kami kota Pak Lopo dan sekitarnya itu sudah memasuki wilayah non-zona musim hujan ya, seperti pernyataan dari BMKG? Ya, ini memang di wilayah utara, memang kurang lebih, wakansi untuk turun hujan lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Oke. Waktu-waktu ini, ini memang di sana beberapa hari terakhir, sudah kami patau, memang terjadi hujan, pernyataan yang bervariasi dari ringan hingga sedang, seperti itu kan. Oke. Di kota Pak Lopo, tapi juga di, seperti di Limah Sambak, dan di sebagian tanah-tanah Raja, itu juga terjadi hujan. Ini tandanya apa ya buat Sulawesi Selatan pada umumnya, Pak Rizky? Apakah memang ini sudah dalam ancang-ancang, memasuki musim penghujan, atau kita mulai meninggalkan masa El Nino ini, atau seperti apa? Ya, jadi kalau untuk fenomena global El Nino sendiri, itu saat ini masih dalam kategori moderat. Oke. Dan masih diprediksi hingga awal tahun depan, seperti itu. Jadi, fenomena El Nino ini akan masih bertahan hingga di awal-awal tahun 2024, seperti itu. Sedangkan untuk perangkiraan awal musim hujan sendiri, di Makassar dan sekitarnya, itu diprediksi terjadi pada pertengahan November. Jadi, sekarang ini sudah, bisa kami bilang, sudah berdekatnya akhir dari biaya musim kemarau. Oke. Tapi, belum sepenuhnya ya? Belum artinya, kalaupun terjadi hujan, ini belum merata di seluruh Sulawesi Selatan ya, begitu Pak Rizky ya? Ya, betul. Dan juga, mungkin budayanya hanya satu-dua hari saja. Ya, dan ini memang hal yang biasa terjadi, begitu Pak Rizky, di tengah-tengah musim? Ya, jadi memang biasanya di akhir, di awal musim, itu perubahan di dalam ke atmosfer itu begitu sangat cepat. Oke. Bisa, misalkan, hari ini, kami lihat di selanjutnya, besok sudah bisa dilupas. Sangat drastis, begitu. Itu tanda-tandanya menjelang akhir ataupun di awal musim, seperti itu. Jadi, sama seperti kondisi cuacara, yang tanggal ke-18 itu beberapa hari yang lalu, di hari minggu, bahkan kami monitor itu sejak dari hari labu, makan yang lalu, itu memang potensi, betul-betul kemudian itu hampir cukup besar di seluruh wilayah Sulawesi. Tapi, update tadi siang, itu potensinya sudah menurun. Menurut. Ya, ya. Artinya, El Nino tadi, seperti juga yang sudah Anda sampaikan, masih akan berlanjut, ya. Hanya mungkin secara, apa ya, disebutkan konsentrasinya, ya, begitu. Mungkin tidak terlalu tinggi lagi, ya. Intensitasnya... Intensitas, ya. ...bulan Januari. Ya. Intensitasnya untuk paket-paket model seperti saat ini, dibanding sampai bulan Januari. Dan setelah Januari itu akan semakin lama. Oke. Moderat itu dalam kisaran berapa derajat, ya, tingkat suhunya, Pak Rizky? Itu di atas 1 derajat Celsius, di atas kolamannya, untuk wilayah Sulawesi Muka Laut, sekitarnya Kuantau, di Samuja Pasifika. Oke. Ini artinya mulai memasuki masa transisi, ya, Pak Rizky, ya? Kami bisa bilang seperti itu, tapi kami harus butuh lebih banyak data dulu untuk mengastikan bahwa masa saat ini sudah memasuki masa transisi atau belum. Oke, tapi memang kondisinya biasa terjadi seperti itu, ya. Yang tadi, seperti yang disebutkan Pak Rizky, Smart City People, kondisi-kondisi biasanya ada hujan sehari dua hari, itu biasanya terjadi di awal musim kemarau atau di akhir, ya, masa musim kemarau. Kita berharap ini sudah mulai memasuki masa-masa akhir dari musim El Nino, begitu, ya, Mas Rizky. Ada yang ingin disampaikan, Pak Rizky, mungkin secara himbawan BMKG untuk pemerintah atau untuk masyarakat, di saat-saat menjelang ataupun yang boleh disebutkan, kita berharap bisa meninggalkan musim El Nino ini, begitu, Pak Rizky? Apa yang harus diperhatikan, mungkin? Yang perlu diperhatikan itu karena memang seluruh bulu saat ini juga terpantau api tinggi, dan ada kelembatan juga remba, kelembatan angin juga terpantau cukup kencang, khususnya di seluruh seluruh bagian barat dan seluruh seluruh bagian selatan. Kami bawa kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran panting atau mudahan, karena memang proses kemudahan penyebaran api itu sangat tinggi di wilayah solusi selatan. Kemudian juga selalu meng-supply asupan naik bagi tubuh agar tidak berhigrasi, ataupun memakai pelindung satak-satsun ataupun dan lain sebagainya sejavisnya, jika beraktifitas di luar-luar. Kecepatan angin itu biasanya fenomenanya dari mana, Pak Rizky? Ya, jadi penyebaran angin ini ada dua mbak penyebaran, jadi ada yang karena faktor regionalnya, maksudnya secara lingkup, lebih luas seperti skala provinsi itu, itu ada faktor lokalnya. Jadi untuk saat ini kami lihat faktor regionalnya, dia cukup kencang di wilayah Jenipoto, Udian Takara dan sebagainya wilayah keburangan selaya. Tapi yang perlu diwaspadai juga itu potensi angin kencang skala lokal akibat perbedaan suhu yang cukup ekstrim antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, contohnya beberapa hari belakangan terakhir ini yang dipanggil bahwa kompetitor kelihan kencang di Makassar, karena memang terjadi perbedaan suhu yang cukup tinggi antara wilayah perkotaan Makassar dengan wilayah gunung, sehingga menyebabkan angin skala lokal yang cukup kencang, khususnya pada siap hingga sore hari. Ya, kalau untuk nelayan ini belum ada yang perlu di-stressing begitu ya Pak Rizky? Oke, ini perlu diperhatikan oleh para nelayan ya sebelum melaut ya Pak Rizky. Tapi update dari perkembangan cuaca setiap hari itu disampaikan ke mana saja ya Pak Rizky agar akses masyarakat untuk bisa mengetahui perkembangan cuaca itu juga bisa langsung didapat pada saat itu juga? Ya, betul. Jadi masyarakat bisa mengakses ke berbagai kode kami. Yang pertama di website di bmkg.co.id atau di bmkg.com. Kemudian juga bisa diakses di aplikasi app store, open play store, di info bmkg. Kemudian untuk media sosial kami, wilayah sosial ada di bmkg sosial, at bmkg sosial. Atau masyarakat juga bisa menghubungi kami melalui pesan WhatsApp otomatis di nomor 0821 8815 8985. Oke, itu adalah nomor WhatsApp-nya ya Pak Rizky. Secara umum sebenarnya kondisi ataupun perakhiran cuaca di seluruh Indonesia ya di wilayah lain selain Sulawesi Selatan seperti apa Pak Rizky? Apakah ini juga bisa terpantau dari sini ya? Ya, tapi sebagian besar wilayah di Indonesia Memang masih mengalami El Nino saat ini hingga akhir tahun ya Pak Rizky? Ya, untuk kondisi saat ini memang terpantau masih sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Indonesia bagian selatan. Itu masih memasuki musim Kalmarok. Jadi mulai dari wilayah Sumatra bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan. Itu memang kami lihat sudah tidak turun hujan cukup lama. Oke, dan ini berharap bisa segera mendapatkan hujan. Dari hal yang bisa mungkin diidentifikasi oleh BMKG, paling cepat musim hujan itu kapan ya? Kira-kira? Jadi untuk wilayah Sulawesi, untuk wilayah dengan prakteksi awam musim hujan yang paling cepat itu ada di sebagian wilayah lubuk, sebagian wilayah sidra, dan sebagian wilayah entrekat. Itu dipakirakan menjadi pada Oktober dasar yang satu, jadi Oktober kemarin. Tapi kami baru bisa menganalisis datanya nanti di bulan November. Kemudian itu wilayah yang paling cepat, dan sedangkan wilayah yang paling lambat untuk masuk hujannya itu ada di wilayah Wajo, Bunei bagian timur, kemudian sebagian wilayah sidra juga. Itu terjadi musim kemarau di bulan April tahun depan. Masih musim kemarau masih sampai bulan April tahun depan? Iya, jadi karena memang perbedaan musim antara pesisi barat dan pesisi timur, jadi saat musim hujan di wilayah barat, di wilayah timur, sudah musim kemarau seperti itu. Iya, musim hujan akan terjadi di bulan April tahun depan. Ini pastinya juga akan berpengaruh pada pola musim tanam masyarakat di Sulawesi Selatan ya Pak Rizky ya? Iya, betul. Oke, kira-kira kalau bisa mulai bersiap itu kapan ya Pak Rizky kira-kira? Kalau milahnya sul-sul bagian barat, bagian selatan, ataupun bagian utara, seperti Kalapalaja Bintang itu, bulan November sepinsya Allah sudah cukup bisa melakukan aktivitas petanian. Karena memang di bulan November, khususnya di petanahan November, tepatnya itu potensi hujan sudah cukup besar terjadi di sana. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Rizky untuk waktunya sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat tentunya buat masyarakat yang nantinya tentu sangat menunggu ya perakhiran cuaca setiap hari update dari BMKG ya. Nah, Pak Rizky mungkin masih ada ingin disampaikan lagi kepada kami dan juga nanti kepada penonton yang nanti akan menyaksikan dan mengikuti perbincangan ini melalui smartcity.makasar.official. Silahkan Pak. Kami ingin bahwa mungkin masyarakat bisa mengakses informasi berkaitan cuaca, ikuti fungsi, maupun depan bumi, langsung ke BMKG sebut. Agar informasinya tidak mis, tapi kita jadi kita kewaktunya. Iya, benar. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Rizky Yudha Pahlawan, selamat bekerja kembali, Ketua Tim Kerja Bidang Meteorologi. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan bisa nanti menyaksikan Smart City People untuk perbincangan saya dengan Bapak Rizky Yudha Pahlawan, Ketua Tim Kerja Bidang Meteorologi ini melalui smartcity.makasar.official yang tadi beliau sudah sampaikan bagaimana perakhiran cuaca hingga di akhir tahun atau bahkan di awal tahun beberapa daerah wilayah di Sulawesi Selatan akan mungkin merasakan hujan mulai di November hingga Desember, tetapi ada juga di beberapa wilayah lainnya yang baru akan bisa merasakan hujan itu di sekitar April ya, 2024. Dan hal ini juga tentu akan berpengaruh, berdampak terhadap pola tanam, tadi juga sudah disampaikan, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan di masa-masa saat ini di mana kecepatan angin lagi intensitasnya lagi tinggi, Anda dihimbau untuk menghindari pembakaran, kemudian juga ketinggian ombak juga tadi sudah disebutkan oleh Bapak Rizky. Silahkan saksikan kembali perbincangan ini secara lengkapnya di smartcity.makasar.official. Sekali lagi juga saya, Silvana, berterima kasih untuk tim dari BMKG 4 Makasar, termasuk juga kepada Bapak Rizky Yudha Pahlawan. Sampai berjumpa kembali, selamat sore dan wassalamualaikum. Terima kasih.